Halo Bapak Ibu semuanya, selamat datang kembali di channel Guru Matapak 5 Kabar gembira untuk Bapak Ibu Bawasannya, untuk Bapak Ibu Guru yang belum mengikuti PPG Daljab 2024 Terdapat informasi tertanggal 8 Juni 2024 sesuai dengan surat edaran dari Kemdiboristek Perihal pemutahiran data colon peserta pendidikan profesi guru PPG Nah, nantinya ada 4 data yang harus dimutahirkan melalui aplikasi Dapodik Jadi ini di aplikasi Dapodik sudah jelas adalah untuk PPG dalam jabatan tahun 2024 Nah, apa saja 4 data tersebut? Mari disimak Ada pun 4 data yang perlu dimutahirkan Yang pertama adalah nama lengkap Tanpa gelar akademik atau keagamaan Kemudian nomor hidup kependudukan atau NIC Tempat lahir dan tanggal lahir Melalui PERPAL PTK Nah, ini dilakukan oleh operator Dapodik Jadi silakan Bapak Ibu bisa menghubungi operator Dapodiknya mengenai kebenaran datanya Berikutnya yang nomor 2 yaitu Riwayat pendidikan formal Mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan terakhir Melalui manajemen individu PTK Nah, jadi bisa Bapak Ibu mengecek di halaman PTK .datadik.camdikbud.co.id Nanti bisa login menggunakan akun info GTK Kemudian yang ketiga yaitu Riwayat karir guru Mulai dari pertama kali mengajar Melalui aplikasi Dapodik Kemudian yang keempat yaitu Status sekolah induk Tidak boleh lebih dari satu Jadi tetapkan sekolah induk Bapak Ibu Kemudian ada status kepegawaiannya Harus jelas Dan jenis PTK melalui manajemen dinas pendidikan Nah, untuk status kepegawaian ini Apakah Honor, P3K, atau PNS Kemudian jenis PTK-nya Nanti apakah guru mapal Atau guru BK Dan lain sebagainya Nah, batas waktu pemutairan data Dimaksudlah tanggal 30 Juni 2024 Pupul 23 59 WIB Jadi silakan Bapak Ibu Untuk segera melakukan Pemutairan data Untuk persiapan PPG Daljab 2024 Agar nantinya Tidak ada kendala dalam Pendaftarannya Demikian informasinya Semoga informasi ini dapat bermanfaat